kemudian kerica kalau beefnya biasanya berapa menit kurang lebih mbak magangnya mbak kurang lebih 5 menitan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel indorasa28 oke teman-teman kali ini saya berada di jalan si gura-gura kota malang ya tepatnya itu sebelahnya pisang keju seri rajagi nah sebelahnya pas ada etosti kuliner korean nanti kita intip proses pembuatannya dan kita tanya-tanya etosti ini sama penjualnya oke sebelum melanjutkan video ini saya ingatkan lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru tentang ide jualan selanjutnya tentunya di channel ini indorasa28 let's go assalamualaikum mbak dengan mbak siapa mbak? walaikum salam mbak hana mbak hana oke mbak hana saya mau beli yang egg and cheese sama black pepper toast egg and cheese sama black pepper toast oke buatin sekarang mbak ya ini kalau rotinya dari dari produsen oh dari produsen ada produsennya sendiri ini bukai dari jam berapa mbak? dari jam 12 siang sampai jam 9 malam sampai jam 9 malam kalau liburnya hari apa mbak? enggak ada libur sih enggak ada libur ya buka terus mbak ya kalau di grab food sama go food ada enggak? ada ada ya selfie food juga ada oke ini mau bikin yang apa dulu mbak? langsung sih langsung ya dua-duanya ya oke mantap apa ini mbak? metega? iya metega oke oh meteganya dicairkan dulu ya disini biasanya kalau rame itu jam-jam berapa mbak hana? sore biasanya sore sampai malam sore sampai malam mbak ya itu apa itu mbak? beef beef ya beefnya bikin sendiri mbak ya? beefnya produsen juga produsen juga ya kalau cabangnya di Malang ada berapa mbak? di Malang di si gura-gura ini aja si gura-gura ini aja ya oh berarti di kota Malang satu mbak ya? iya satu kalau kota lain mungkin? kota lain ada di Jogja Jogja sama mana? sama di daerah Kalimantan daerah Kalimantan ya oke 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 pakai fresh milk? iya oke UHT UHT mereknya ultra apa ini mbak? ini agama saku ini kemudian? kerica kerica kayak bikin telur ceplok di rumah mbak ya? gak sih telur ceplok kan gak diaduk oh iya telur dadar kasih kasih mentega kasih mentega ya kalau beefnya berapa menit kurang lebih mbak magangnya mbak? kurang lebih lima menitan lima menitan mbak ya kalau rotinya roti sama ya? nah sama sih ini telurnya mbak ya? iya iya kalau yang pakai telur itu menu yang apa mbak? kalau semua kecuali yang cheese and beef oh semua kecuali yang cheese and beef iya kemudian saus chili saus chili atau saus pedas black pepper black pepper kemudian selada mbak ya oke kemudian dikasih cheese semuanya pakai cheese kemudian dikasih hai oke oke teman-teman pesanan saya sudah jadi ya ini atosti yang black pepper kemudian ada yang egg and cheese saya mau coba yang egg and cheese untuk satu korsinya itu 15.000 oke jangan lupa cuci tangan ya bismillahirrohmanirrohim oke langsung saja saya ecipi ya bismillahirrohmanirrohim untuk tekstur rotinya ini ya itu teksturnya itu empuk lembut kemudian mayonaisenya itu enggak pelit tuh enak banget telurnya itu agak banyak ya mantap oke lanjut yang black pepper ya untuk harganya karena ini best seller itu 22.000 wow untuk saus black papernya itu banyak ya oke langsung saja saya ecipi bismillahirrohmanirrohim untuk saus black papernya itu rasanya manis burih pokoknya pas lah rasanya daging itu kerasa banget dan bifnya tebel ya banyak bifnya banyak oke teman-teman jadi sekian dulu review dari jadi rasanya enak banget buat teman-teman yang mau beli bisa datang langsung di jalan si bura-bura sampingnya pisang keju seri rezeki atau bisa pesen di sopik food grab food dan go food oke buat teman-teman yang berminat mau jualan head toast tea tadi udah saya jabarin untuk proses pembuatannya semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi sebelum mengakhiri video ini saya ingatkan lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe like comment dan share agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru tentang ide jualan selanjutnya di channel ini indorasa 28 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh